Halo teman-teman semua untuk video kali ini saya tidak sedikit keluar dari jalur tadinya saya ingin melakukan live ternyata live saya hari ini agak terkendala ada sinyal dan sebagainya jadi saya buat video ini untuk sebagai gantinya jadi kita mau membahas soal konten berulang saya buka dulu ya laptopnya oke jadi kalau kita lihat ini saya kemarin baru dapat apa ya kita sama-sama belajar jadi saya kemarin dapat ilmu baru tentang konten berulang jadi kebanyakan konten saya kalau bisa dilihat disini itu kan berisi slideshow dengan slideshow gambar-gambar ya dengan narasi ada narasi yang memang suara saya sendiri ada yang saya pakai AI text to speech jadi ada kemungkinan konten saya ini tidak akan bisa lolos monetisasi karena masuk ke konten berulang seperti itu jadi sebenarnya saya ingin mencari solusi kira-kira video-video saya yang sudah saya unggah yang viewernya sudah ada di atas 100 ribu ya saya kebetulan ada yang di atas 1 ribu ada yang 25 ribu itu kira-kira gimana nih solusinya supaya jam tayangnya tidak turun teman-teman ada yang punya solusi bagaimana kira-kira mengatasi ini karena kalau dilihat ini di awal awal konten saya itu saya melakukan apa ya membuat video vlog jadi di awal-awal ini masih vlog jadi saya rasa aman karena benar-benar itu real buat saya rekam sendiri ada suara saya memang tidak ada orang ya saya memang ingin membuat konsep saya tidak mau muncul di depan kamera satu masalah percaya diri juga tapi untuk yang konten-konten vlog saya itu memang real asli buatan sendiri ada suara saya juga jadi saya rasa aman tapi sejak saya berubah tema saya berubah tema ke konten sejarah seperti ini jadi isinya banyak karena konten sejarah kan cukup sulit kita cari bahan isinya kita rekam sendiri ya karena pasti satu orang-orangnya memang sudah tidak ada kejadiannya juga kita tidak mungkin bikin keadegan jadi lebih banyak gambar-gambar dan narasi di awal saya menggunakan narasi dengan suara saya sendiri kemudian untuk isi dari narasi itu saya ambil beberapa materi dari ada dari Wikipedia Historia pokoknya dari berbagai sumber seperti itu yang saya khawatirkan katanya untuk slideshow atau gambar-gambar dengan narasi tapi narasi dengan suara sendiri itu masih bisa lolos monetisasi tetapi jika gambar-gambar dengan narasi menggunakan AI jadi seperti seperti yang terbaru kemarin yang ini video-video ini kan saya menggunakan suara AI ini yang kemungkinan tidak akan lolos monetisasi viewernya ini ada 800an kira-kira menurut teman-teman semua bagaimana solusinya supaya jam tayang saya tidak turun kemarin saya sempat cari-cari informasi katanya kita bisa edit videonya jadi di video yang sudah kita upload itu kita edit dengan memburamkan gambar-gambarnya seluruh gambarnya diburamkan begitu tapi untuk yang suara AI kan kita tidak bisa ya jadi kira-kira gimana untuk teman-teman yuk kita berbagi kita sharing sama-sama belajar bagaimana kira-kira bagusnya untuk supaya konten kita itu lolos persyaratan monetisasi semua saya saya tunggu komentarnya ya bye-bye selamat selamat Terima kasih.